Terima kasih telah menonton Jogja, besoknya kita sekeluarga pindah rumah ke Jogja Dia bilang Medan, kita pindah ke Medan Bali, besoknya kita pindah ke Bali Bokap selalu gampang banget bikin kita pindah kota Dari dulu gue selalu punya masalah temenan sama orang Karena baru kenal deket, gue udah harus pindah kota terus nyinggalin mereka Apalagi kalau soal cinta Jujur gue gak bisa ngeluh juga sih Karena hidup gue nyaman kok Mau apa aja tinggal bayar Berapapun harganya yang penting gue happy Kerja buat gue ya cuman biar bokap seneng aja Gue emang lulus kuliah interior design Gue gak mau diatur Kalaupun dipecat biarin aja Uang jajan gue dari bokap juga jauh lebih gede dari gaji gue disini Kira-kira seperti ini kondisi ruangannya Nanti kamu bakal saya letakkan disini Ini Anya Anya ini Andi Ini Hai Anya Oh Bentar Kalian saling kenal Bagus lah Kalau begitu kalian bisa jadi tim yang bagus Andi bakal handle bagian landscape Jadi tolong dibantu ya Saya tinggal dulu ya Ya makasih pak Dimensi eksteriornya udah gak ada perubahan Jadi udah bisa lo lanjutin tuh Pool sama landscape-nya oke Oke Kalau butuh revisi desain arsiteknya Aku juga bisa bantu kerjain Oh Good dong Oke Jadi bisa lebih banyak waktu luang nih Lo tinggal dimana? Lalu tinggal di Jakarta sekarang Ya cuman sendiri Dimana di apartemen gitu Oh enggak kok Ngekos di belakang Biar riri transport Lumayan kan Sambil nyicil-nyicil KPR Kalau kamu dimana? Masih sering pindah-pindah? Di Jakarta sekarang Di Anggrek 9 Jam berapa sih sekarang? Jam 12 sih Oh mau makan siang dimana? Biasanya pada dimana? Gue sih biasanya ke seberang Sekali yang ngemol Sali makan gitu Silahkan deh Aku bawa bekal kok Yaudah gue duluan ya Hei Sar Iya enggak tadi gue miss call Soalnya nanyain itu Gue kan lagi naksir Eh bener-bener Kan gue lagi ngincer banget Mary Jane Heels itu kan Yang gue cerita sama lo Tepat dong gue liat Of 40 itu yang lo udah dapet Iya bener-bener Ntar nih gue kasih liat Nih Nih Cokep kan Ya ampun Emang lo ya Bikin iri tau gak sih Dah gue udah tungguin bokap nih Ntar gue susul ya Bye Bye Bokap gue juga gitu Hidup kita nyaman Mau apa aja Tinggal bayar Kantor pa Nggak salah Asal gue Sama adik gue Happy Sampai suatu hari gue baru sadar Hidup gue selama ini tuh kayak mimpi indah Manis sesaat Tapi nggak ada gunanya Ternyata kita lagi ngadepin masalah yang gede banget Mampu menekan perekonomian secara global Tembaga pemerintah global SMP Bahkan telah memprediksi wilayah Asia Pasifik Sebagai dampak dari penyebaran virus ini Ya elah Ini mah alamat gak jadi kayak Eropa nih kok kayak gini Eh tuh Lockdown semua negara Gimana sih Ini booking udah dari lama loh kita loh Dari lama banget loh kita booking Iya kan Ini kalau misalnya Nanti nih Cafe semua Resto pada tutup Terus kita di Jakarta ngapain Halo Nanti kutu Nggak jadi Eh kakak padahal udah siapin baju-baju kita Mas waktu terputukin gak sih Kamu investasikan 10 juta lot Di perusahaan yang saling sekarang turun drastis Nggak pake otak kamu Hah Apa Gini-gini Nggak kayak Eropa nggak apa-apa Ke Hongkong atau ke mana yang deket-deket Thailand gitu Nggak apa kok Ini bukan soal liburan hanya Terus soal apa Gue mau narik semua universasi gue Tenang bro Tenang Yang karena dampak pandemi bukan kita doang Gue nggak mau bobak belur bro Tenang bro Nggak ada yang mau kayak gini Nggak ada yang mau nahan duit lo Dan asal lo tau Ini hari terakhir kita di kantor Karena besok kita udah nggak bisa lagi bayar sewa gedung Lo masuk di rumah bro Masuk punya pertepin Sementara gue sama anak-anak gue Mau tinggal di mana Mau tinggal bikin jalan A Gila 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kan nungguin Papa. Yaudah dong, makan dong. Mau Pak, makan apa? Nih. Apa? Eh, lauknya ambil masing-masing aja ya. Kalau lagi ini, bentar-bentar. Tanya, Ale. Pak, apa pengen bicara? Bentar, bentar. Ini lagi belanja online, Pak. Buat taliburan, hiburannya apa coba? Ya, belanja online. Kasih waktu Papa lima menit aja untuk bicara. Kita punya waktu satu minggu di sini. Kita gak akan pindah jauh dari sini. Dan kita cari kontrakan yang lebih murah. Tunggu, tunggu. Kontrakan murah? Maksudnya gimana? Perusahaan Papa lagi kolaps. Dan kita harus menjual semua aset perusahaan untuk membayar karyawan. Ini gak mungkin gak ada cara lain lah ya. Papa pasti punya tabungan dong. Kita bisa dong pakai tabungan itu, kita beli rumah lagi gitu. Iya dong, Pak. Tabungan Papa terbatas. Dan semua sudah Papa investasikan di kantor. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.